Intro Untuk meringankan beban ekonomi para orang tua murid di tengah pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menyerahkan baju seragam untuk 9.500 pelajar yang secara simbolis diserahkan Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayah kepada perwakilan 14 orang pelajar Masing-masing pelajar sekolah dasar dan madrasa Ibti Dayah menerima seragam sebanyak 3 pasang yang terdiri dari pakaian putih dengan bawahan merah seragam pramuka dan baju batik khas Kota Waringin Barat Sedangkan untuk pelajar sekolah menengah pertama dan madrasa Sanawiyah mendapat seragam pakaian putih dengan bawahan biru seragam pramuka dan baju batik khas Kota Waringin Barat Bupati Kota Waringin Barat mengatakan pembagian baju seragam secara gratis ini selain untuk meringankan beban ekonomi para orang tua murid juga sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan pendidikan di wilayahnya Walaupun saat ini sistem belajar dilakukan secara daring di rumah saja tetapi untuk mendisiplinkan para pelajar saat belajar secara daring mereka juga memakai pakaian seragam sekolah Berupaya semaksimal mungkin bahwa apa yang kita berikan itu kepada orang tua apalagi di kondisi pandemi saat ini ini juga upaya kita untuk meringankan beban orang tua yang selama ini menjadi memaksa setiap tahun ajaran baru kita akan lihat dari sisi aturan, regulasi kalau ini memperkinkan mungkin lebih tidak berisiko lagi mungkin berupa bantuan langsung tunai kepada orang tua tahun ajaran baru jadi termasuk tadi juga disampaikan dari Bapak Ketua DPRD masalah tambahan sepatok seperti itu jadi kalau dari sisi regulasi aturan memungkinkan mungkin lebih aman kita sama ala PLT untuk orang tua Nur Hidayah menambahkan dalam melaksanakan proses belajar secara daring pihaknya menyadari masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan tetapi menurutnya melalui pemberian seragam gratis ini salah satu cara pemerintah untuk berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Barat